Pendekar Bloon Jelit 22. Kelelawar. Umumnya kelelawar itu hanya sebesar binatang tikus. Tidak mempunyai ekor tetapi bersayap. Kelelawar disebut juga kampret. Tetapi kelelawar yang menghuni di lorong guha di bawah tanah itu, bukanlah kelelawar biasa tetapi kelelawar raksasa. Besarnya seperti seekor ayam jago, sayapnya mirip dengan mantel. Apabila di rempat yang gelap dan seram seperti guha di bawah tanah itu terdapat seekor binatang yang aneh dan mengerikan, sudah tentu orang akan menjerit ketakutan atau bahkan mungkin pingsan. Apalagi seorang anak darah seperti Liu Xianli. Walaupun dia seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi namun tetap juga semangatnya terbang dan wajahnya pucat ketika melihat kelelawar raksasa itu. Tetapi anehnya si bloon hanya berteriak saja dan tidak ketakutan. Dia belum pernah melihat kelelawar ataupun kalau sudah pernah, dia pun sudah lupa bagaimana wujud binatang itu. Ketidaktauan atau kelupaan akan wujud binatang itulah menyebabkan bloon tak merasa gentar. Andaikan tahu bahwa kelelawar itu hanya sebesar tikus tentulah yang akan memekik jauh lebih keras atau mungkin tidak akan lari ketakutan. Bukan siluman serusian Li sesaat setelah menemukan kesadarannya bahwa yang dihadapinya itu seekor binatang istimewa. Setiap binatang yang lain atau lebih luar biasa dari jenisnya, tentulah memiliki sifat dua yang istimewa. Mungkin i ebih ganas, lebih berbahaya. Karena, menghadapi kenyataan bahwa binatang aneh itu harus dihadapi dengan akal dan bukan dengan jerit pekihkan takut akhirnya dia itu pun tenahok batinya. Engkau tahu kelelawar tanyanya kepada bloon. Tidak sahut bloon. Sian Li kerutkan dahi. Di gunung tempat kediamannya banyak sekali binatang kelelawar. Tentulah bloon pernah melihat bahkan tentu pernah bermain-main dengan binatang itu. Namun karena bloon kehilangan daya ingatannya akan peristua yang lampau maka dia tak kenal. Sian Li menceritakan tentang binatang itu kepada bloon. Kelelawar yang berada di sini ini, seekor kelelawar raksasa. Kita harus hati dua menghadapinya Sian Li menutup keterangannya. Lalu bagaimana daya kita keluar dari terowongan ini tanya Bion. Hektometer, Sian Li mendesuh tetapi diam lagi. Sampai beberapa saat belum juga ia membuka suara. Tiba dua bloon melangkah maju menghampiri binatang itu. Hai, suko, hendak kemana Sian Li berteriak kaget. Menghalau binatang itu enak saja Bion menjawab. Seraya lanjutkan langkahnya. Jangan teriak Sian Li. Habis kalau begini saja kita akan akan terpanjang di sini terus menerus sahut bloon. Sian Li hendak mencegah tetapi bloon sudah tiba di hadapan kelelawar raksasa itu. Hai, kelelawar serunya dengan lantang, apakah engkau penjaga guha ini? Sudah tentu kelelawar tak dapat menyahut. Hai mengapa engkau diam saja masih anak itu berteriak? Kalau engkau penjaga di sini, berilah kami jalan. Aku dan semua aiku hendak ke sesama manusia. Sian Li cemas dua geli mendengar kata dua dan melihat lagak bloon yang petantang-petenteng itu. Namun dia diam saja melihatnya. Kurang ajar, kalau engkau diam saja ku anggap engkau memperbolahkan kata bloon lalu berpaling ke arah Sian Li sumoai. Hayo kita jalan. Tanda petik. Tetapi baru ia melangkah dua tindak, tiba-tiba serangkum angin bertenaga kuat telah melandanya. Uh, ia terhuyung-huyung ke belakang sampai berapa langkah dan tiba di tempat Sian Li. Hebat benar seru bloon dia dapat namparkan angin dasyat. Habis berkata ia terus maju lagi. Begitu mendengar deru angin menyambar, cepat dua ia pun ayunkan tangan menampar. Plak. Terdengar letupan kecil dan bloon pun dorong mundur dua langkah, ia maju lagi menampar. Terdengar letupan dua beberapa kali. Tiba dua binatang itu bergerak melayang ke arah bloon. Hati dua, engkau tanda seru teriak Sian Li. Tetapi nona itu tak dapat melanjutkan kata duanya karena setelah luput menyambar bloon yang loncat menghindar ke samping, kelelawar itu lanjutkan gerakannya untuk menyerang Sian Li. Sian Li menjerit dan loncat ke samping. Nona itu berhasil menghindari tetapi deru angin sambaran kelelawar raksasa itu masih mampu membuat tubuh Sian Li terhuyung-huyung, membentur dinding terowongan, duk. Kelelawar cepat berputar tubuh lalu menyerang Sian Li. Darah itu dengan kemati-matian terus menyelinap Kian kemari untuk menghindar. Melihat itu bloon marah. Pada saat kelelawar hendak tamparkan sayapnya kepada Sian Li, dengan murka bloon loncat menghantamnya. Plak, pukulan tepat mengenai sayap tetapi binatang itu tak kurang suatu apa. Bahkan ia malah menerjang bloon dengan ganas. Ia hendak menerkamnya. Kuku kelelawar itu runcing dan keras bagai pisau. Apabila kena di cengkeramnya, tentu hancur luluh tubuh bloon. Bloon buang tubuh berguling ke tanah. Tetapi sebelum ia sempat bangun, kelelawar itu pun menyerang pula. Dengan demikian terpaksa ia harus berguling-guling terus-menerus. Setan, kalau aku harus bergelundungan begini lama dua mukaku kan bisa mumur, bloon mengerut tuh. Untung saat itu Sian Li mulai bertindak. Ia mencabut pedang dan membabat sayap kelelawar. Tetapi pedang hanya seperti membentur benda yang lunak tetapi ulet. Selaput sayap kelelawar itu lunak bagai sutera, ulet bagai laut kapas. Sian Li terkejut. Lebih terkejut pula ketika menyadari bahwa saat itu kelelawar menghadang ke arahnya dan menerjang. Karena gugup Sian Li lontarkan pedangnya ke metu binatang itu. Kerek. Melihat sebuah benda hendak menyerang matanya, kelelawar cepat katukkan kelopak matanya. Pedang membentur kelopak, terpental jatuh ke tanah lagi. Sian Li tercengang. Saat itu kelelawar menerjangnya. Nona itu menjerit tetapi tak keburu lagi hendak menghindar. Sepasang cakar kelelawar mencengkeram kepala Sian Li. Nona itu hendak dibawa terbang. Lepaskan sumu aiku bloon dengan meloncat menyerang, menghantam kelelawar sekuatnya. Pukulannya itu tepat mengenai muka kelelawar. Rupanya binatang itu kesakitan lepaskan Sian Li lalu melayang ke arah bloon. Bloon pun dekat. Sambil menghindar balas menghantam bertubi-tubi sehingga walaupun tidak mati tetapi kelelawar itu pun kesakitan juga. Seperti telah diceritakan dalam kisah Sibloon Jilid 21 yang lalu, setelah makan belasan butir buah som yang tumbuh di dasar laut dan berumur seribu tahun, tubuh bloon telah mengalami perubahan yang aneh luar biasa. Jalan darah Seng Si Hian Kuan ialah bagian jalan darah yang paling sukar ditembus, telah terbuka. Dengan demikian jadilah tubuh bloon itu sebuah tubuh yang menjadi sumber tenaga dalam. Apabila dikehendaki, sumber itu akan memancar tenaga dalam yang hebat. Tetapi apabila diam, sumber itu pun tenang. Bloon telah memiliki apa yang disebut jihtun yang atau tenaga murni yang dapat digerakkan menurut sekehendak hatinya. Tetapi bloon tak menyadari hal itu. Dan terjadilah suatu keganjilan yang aneh. Seorang anak yang tak mengerti ilmu silat, telah memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tokoh dua dalam dunia persilatan, hanya beberapa gelintir saja yang jalan darah Seng Si Hian Kuan-nya sudah terbuka. Adalah karena marah melihat Sian Li dicengkeram kelelawar, bloon menyerang. Tanpa disadari gerak pukulannya itu telah memancarkan tenaga dalam yang hebat. Itulah sebabnya mengapa kelelawar menderita kesakitan. Kini terjadilah sebuah pertempuran antara seorang manusia aneh dengan seekor kelelawar aneh. Apabila dua makhluk saling bertempur tentu dasyat sekali jalannya pertempuran itu. Andai kata bloon mengerti ilmu silat tentulah ia dapat memanfaatkan tenaga dalamnya yang istimewa itu, lebih baik dan lebih terarah. Tetapi karena dia berkelahi menurut kemauannya sendiri, maka pertempuran itu pun berjalan lama dan asyik. Tiba dua ruang guha itu bertebaran dengan asap L makin lama asap itu makin tebal sehingga menutup seluruh ruang guha. Apostrofe. Bloon tak tahu dari mana asal asap itu. Namun selama masih dapat melihat, ia terus melancarkan pukulan kepada kelelawar. Rupanya kelelawar itu pun mulai bingung. Buru dua ia menyerang lebih hebat. Dalam sebuah kesempatan yang tak terduga-duga, kelelawar berhasil menerkam tubuh bloon. Aw, karena kesakitan bloon menjerit dan meronta sekuat-kuatnya. Walaupun tak berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tetapi tenaga dalam yang memancar dari tubuh bloon berhasil melindungi tubuhnya tak sampai hancur di cengkeram lawan. Kelelawar marah. Cepatia tundukkan kepala ke bawah. Hendak menggigit leher bloon dan hendak menghisap darahnya. Bloon terkejut sekali. Kalau sampai tercengkeram kuku kelelawar yang mengerikan itu, leher tentu remuk. Cepatia merundukan kepala lalu menggoyang-goyangkan kian kemari. Karena gerakan itu, sepasang kuncir bloon pun ikut bergoyang-goyang seperti menampar. Andai kata manusia, tentulah kelelawar itu akan menjerit kaget. Karena kedua ikat kuncir rambut si bloon tiba-dua berubah seperti sapu kawat yang keras sehingga memaksa kelelawar itu tak berani menggigit. Tetapi bloon sendiri memang tak menyadari hal itu bahwa rambutnya pun dapat digerakkan sebagai senjata, tenaga dalam jiih tun yang pun dapat disalurkan ke rambut. Karena tak dapat berteriak maka kelelawar itu pun tiba-dua mengui keras sekali. Tak kalah tajamnya dengan suitan dari jago silat yang dilambari dengan tenaga dalam. Bloon mengkal karena telinganya bising mendengar suara jeritan kelelawar itu. Ia pun segera menggembor sekuat-kuatnya. Gemboran itu mengejutkan kelelawar. Bukan saja binatang itu hentikan suaranya yang aneh, pun juga terus menggelapar ke atas lalu secepat kilat menyambar kepala bloon lagi. Aduh! Bloon menjerit kesakitan ketika tubuhnya terangkat naik. Yang disambar kelelawar itu ternyata dua buah kuncirnya. Karena kelelawar itu menarik naik ke atas. Sudah tentu bloon menjerit kesakitan karena kulit kepalanya seperti dicabut dari tulang kepala. Sehabis mencengkeram kuncir bloon kelelawar itu menelungkupkan kepala hendak menggigit dada bloon. Dan gerakan itu pun diserempaki dengan mengatupkan sepasang sayapnya ke tubuh bloon. Dengan demikian muka dan tubuh bloon terbungkus dengan sayap kelelawar. Sebelum ajal berpantang maut, memang sudah menjadi naluri kodrat setiap makhluk hidup. Dalam keadaan hendak direnggut maut, sudah tentu bloon pun berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan jiwanya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia gerakan kedua tangannya untuk menerkam leher kelelawar itu dan berhasil. Saat itu terjadi pergulatan yang aneh tetapi maut dari dua makhluk istimewa. Kelelawar raksasa itu berumur ratusan tahun, memiliki tubuh yang luar biasa keras dan kebalnya. Demikian pula tenaganya pun teramat kuat. Bloon karena mendapat rejeki yang luar biasa anehnya telah memiliki tenaga dalam yang aneh dan luar biasa. Adu tenaga antara kedua makhluk itu berlangsung seru dan ngeri. Bloon mendelik matanya karena kepalanya hampir copot. Tetapi kelelawar itu pun meramelek matanya karena lehernya seperti dicekik sepit baja sehingga sukar bernafas. Bloon benar dua setengah mati sekali. Di samping harus menahan kesakitan pada kepalanya, ia pun sesak kerafasnya, asap yang memenuhi ruang guha dan selimut sayap. Kelelawar itu menelungkupi mukanya begitu rapat. Apabila dipeluk oleh seorang gadis cantik yang harum baunya seperti murid dua lembah melati dulu, biar sampai seminggu, sebulan bahkan setahun, mau saja bloon. Tetapi dipeluk oleh seekor kelelawar besar yang baunya apek, bloon benar dua minta ampun. Beberapa kali perut nfa berombak-ombak seperti ular berenang di air. Ia berusaha untuk menahannya. Tetapi karena terus-menerus diserang oleh bau yang luar biasa apeknya akhirnya bobolah pertahanan bloon. Huak! Bagaikan gunung berapi meletus, meluaplah isi perut bloon berhamburan keluar dan hal itu diulangnya berkali-kali sampai ia rasakan perutnya kempis karena sudah tak ada yang dimuntahkan lagi. Beberapa saat kemudian tiba dua bloon rasakan tubuhnya enak sekali. Napas longgar dan tidak lagi dia muntah karena bau apek. Tetapi lain gangguan muncul kembali. Karena kesakitan dan tak dapat bernapas akibat cekikan bloon, kelelawar itu pun berontak juga lah mengepak-ngepakkan sayapnya, menampar tubuh bloon. Karena sayap kelelawar raksasa itu lunak tetapi keras, bloon pun seperti digebuk dengan keping baja. Aduh, aduh! Ia menjerit-jerit dan makin memperkeras cekikannya. Hampir setengah jam pertempuran maut berlangsung, bloon telah dua setengah mati tetapi kelelawar itu pun meregang jiwa alias sekarat. Beberapa saat kemudian keduanya rubuh tanah. Ketika bloon membuka mata, ternyata ia sedang menggelepak di tanah. Di sampingnya tampak sumuainya sedang memandangnya dengan penuh kecemasan. Suko, engkau bangun, teriak darah itu kegirangan ketika melihat bloon sadar. Bloon menggeliat duduk. Bagaimana dengan kelelawar tadi? Tanyanya. Mati serusian ha, engkau benar dua hebat sekali. Mete bloon segera tertumbuk pada kelelawar yang menggunduk kebah tak berkutik di tanah. Mati tanya bloon agak tak percaya. Ya, lehernya telah putus engkau cekik, Sian Li menerangkan, tetapi, hai, hai, hai titik. Tibi dua darah itu tertawa mengikik. Bloon melongo. Mengapa engkau tertawa geli, sahut Sian Li? Apa yang menggelikan engkau? Aku? Memangnya aku ini kenapa bloon makin heran? Eh, kau sekarang berubah menjadi seekor kerbau tanduk satu. Apa? Aku mempunyai tanduk. Sepasang kuncir pada kepalanya yang gundul itu memang sepintas pandang menyerupai sepasang tanduk. Tetapi sekarang kuncir yang satu copot, jadi tinggal satu saja. Bloon merabah gundulnya, keparat, kuncirku hilang satu. Tentu kelelawar itu yang mengambilnya, Sian Li tertawa. Eh, sumuai, ketika aku bergulat dengan kelelawar tadi, kemana saja engkau tiba dua bloon bertanya. Kelelawar itu berhasil mencengkeram kepai aku. Kukira aku tentu mati tetapi untunglah yang kena hanya rambutku saja, menerangkan darah itu, aku ditarik ke atas lalu dilemparkan. Aku pingsan kata Sian Li pula. Setelah siuman, memang kulihat engkau sedang bertempur seru dengan kelelawar. Aku mencari akal bagaimana dapat membantumu. Tiba dua ku teringat bahwa aku mempunyai korek dari pemberian kakek dari istana Hei Sim Kiong. Ku teringat pula bahwa kelelawar itu takut akan api. Aku hendak membuat api tetapi sayang tiada kayu bakar. Ada beber kerat tulang binatang yang telah menjadi mangsa kelelawar itu berserakan di tanah. Kukumpulkan lalu ku bakar. Titik. Tanda petik. Oh itulah sebabnya mengapa guha itu penuh asap yang menyesakan napas Sian Li mengiakan. Sekarang bagaimana maksudmu tanya bloon? Sudah tentu lanjutkan perjalanan menembus terowongan ini kata Sian Li. Tetapi ketika bloon mulai melangkah, tiba dua pula darah itu berseru, berhenti dulu, Suko, aku hendak menguliti sayap kelelawar ini. Untuk apa bloon heran? Kulit sayap kelelawar ini istimewa sekali. Walaupun tipis dan lemas tetapi tahan di bacok pedang menerangkan darah itu. Dapat kita jadikan pakaian tahan senjata. Huh, untuk apa harus begitu? Suko, engkau memang ibarat orang yang baru bangun tidur. Tidak, aku belum tidur tukas bloon. Ea, aku hanya mengatakan perumpamaan saja. Sejak kehilangan kesadaran pikiran, bukankah engkau seperti orang tidur yang tak tahu apa dua? Nah, sekarang agaknya pikiranmu sudah mulai terang. Ketahuilah, dunia persilatan itu penuh. Dengan orang dua yang berilmu sakti. Tetapi banyak yang berhati jahat. Misalnya, coba engkau bayangkan, mengapa Suhaw yang sudah meninggal dunia itu jenazahnya masih dicuri orang? Hektometer, buat apakah mereka mengambil jenazah ayah itu tanya bloon. Banyak kemungkinan yang dapat ditafsirkan dalam peristiwa pencurian itu kata Sian Lee, di antaranya ialah pembalasan dendam, mencari pengalih, membikin gempar dan memburu kedudukan. Memburu kedudukan bloon heran. Ya, sahut sidara, dengan berhasil menuri jenazah suhu orang tentu beranggapan bahwa pencuri itu seorang sakti. Dan dengan hasil besar itu, dia tentu akan mengangkat diri sebagai pemimpin dunia persilatan. Apa itu sih pemimpin dunia persilatan dengus bloon? Kita kan manusia bebas, perlu apa harus dipimpin? Ah, Sian Lee menghela nafas, memang demikian sifat manusia itu. Bermula orang belajar silat untuk kesehatan, lalu untuk bela diri. Setelah itu meningkat untuk berkelahi. Dan setelah merasa paling menang sendiri, dia terus timbul keinginannya untuk menjagoi, memimpin dunia persilatan supaya tunduk pada perintahnya. Hektometer salah mereka sendiri mengapa mau diperintah, gumam bloon. Ah, Suko, enak saja engkau bicara. Memang tak ada orang yang mau diperintah tetapi mereka dipaksa harus mau. Barang siapa membangkang tentu akan digempur atau dibunuh. Kurang ajar teriak bloon, masakan orang hendak memaksa orang harus tunduk pada perintahnya eh. Tiba dua bloon berhenti, bukankah hayah juga menjadi pemimpin dunia persilatan? Apakah dia juga memaksakan kehendak kepada setiap orang? Benar, kata Sian Li, tetapi suhu menjadi pemimpin dunia persilatan. Tetapi segenap ketua partai persilatan dan tokoh dunia persilatan telah seiasa kata untuk mengangkat suhu menjadi pemimpin. Hal itu disebabkan karena mereka menghargai jasa dua suhu selama berjuar untuk menyelamatkan kaum persilatan dari genjetan pemerintah Goan. Oh, jadi terdapat dua macam pemimpin dalam dunia persilatan itu? Ya, sahut Sian Li. Yang baik dan yang buruk. Yang diangkat oleh orang dan yang mengangkat dirinya sendiri. Kurang ajar, berani benar orang mengangkat dirinya sendiri. Tanda petik. Banyak orang dua begitu, kata Sian Li pula, tergantung apakah dia kuat bertahan apabila dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pada tokoh dua persilatan yang akan menindaknya. Tetapi apakah setiap hal itu terjadi tentu akan ditindak tanya Bloon. Demikianlah care yang lazim berlangsung dalam dunia persilatan. Lalu kalau orang itu baik perbuatannya, apakah dia tetap ditindak tanya Bloon? Sian Li tertawa, orang yang mengangkat diri sebagai penimpin dunia persilatan, pada intinya tentu orang jahat. Adakah sekarang ini masih terdapat orang dua yang begitu? Masih sahut Sian Li, selama dunia persilatan masih ada, selama itu tentu masih ada pula peristiwa dua semacam itu, nanti apabila kita keluar dari sini, engkau tentu akan mengetahui hal dua semacam itu. Benar, Bloon seperti disadarkan, hayo, kita lekas keluar dan sini saja. Sian Li tetap meminta supaya Bloon menunggu sebentar. Ia mengambil pedang lalu mulai mengerati sayap kelelawar itu. Tetapi gagal karena pedang tak mempan digunakan. Ah, mengapa aku lupa tiba-dua ia berseru lalu mengeluarkan pedang pusaka Pek Liong Kiam pemberian kakek dari istana Heisin Kiong. Dengan mudah dapatlah darah itu menguliti sayap kelelawar. Hebat benar pedang itu. Dari mana engkau memperoleh pedang sehebat itu tanya Bloon. Sian Li pun menceritakan apa yang diterimanya dari kakek penunggu istana Heisin Kiong. Oh, jadi engkau menyanggupi untuk melakukan pesan kakek itu tanya Bloon. Ya, karena hal itu selaras dengan pendirian pendekar utama, apakah engkau tak mau membantu aku? Tentu, sahut Bloon. Setelah pekerjaan menguliti kedua sayap lelawar itu selesai Bloon lalu hendak angkat kaki lagi, tetapi kembali Sian Li mencegah. Eh, mengapa lagi Bloon mendongkol apakah engkau senang tinggal di sini? Bukan, suko sahut Sian Li. Tetapi aku ingat sesuatu. Darah itu terus menghampiri ke sudut guha. Dan menjemput sebutir benda hitam sebesar buah kelengkeng. Lihatlah ini, suko. Apa Bloon menghampiri, huh, benda apa itu tahi kelelawar? Tahi kelelawar Bloon kerutkan alis. Buat apa? Aku belum tahu bagaimana khasiat dari tahi kelelawar ini. Tetapi ku percaya setiap binatang yang sudah berumur ratusan tahun dan memiliki bentuk tubuh yang istimewa tentu mempunyai apa-apa yang istimewa. Yang jelas, tahi kotoran ini beratnya bukan kepalang. Kalau tak percaya cobalah engkau pukul kalau kuat. Huh, masakan tak mampu dengus Bloon ialu meninju sebutir tahi kelelawar itu aduh. Ia menjerit ketika tangannya terasa sakit. Tahi kelelawar itu kerasnya bukan kepalang. Lalu bagaimana maksudmu, sumo ai tanyanya. Tahi kelelawar ini berjumlah ratusan biji, akan ku bawa bersama sayap itu. Kelak tentu ada gunanya. Demikian setelah selesai berkemas, kedua anak muda itu segera merayapi lorong terowongan. Mudah duaan kita bertemu dengan makhluk aneh lagi kata Bloon. Mengapa Sianli terkejut? Agar mendapat pengalaman lagi. Huh, enak saja engkau ngomong. Lonceng menangis. Hai, bulan purnama tiba dua bloon berteriak ketika tiba di ujung terakhir dari terowongan. Memang kedua anak itu telah muncul di daratan. Saat itu sudah malam. Untung rembulan sedang purnama sehingga mereka tahu keadaan di sekeliling tempat itu. Sebuah pegunurgan pada tepi pantai. Ombak laut bergulung, gulung memercikan gelombang warna putih keperak-perakan. Dimanakah kita sekarang, sumo ai? Masakan aku tahu sahut Sianli. Dari itu naik ke sebuah batu yang tinggi dan memandang ke sekeliling penjuru. Hai tiba dua ia menjerit. Kita berada di sebuah pulau karang. Apa teriak Bloon seraya lari menghampiri setelah memandang ke sekeliling penjuru. Ia pun menjerit, selaka, kita akan mati kelaparan di sini. Ai, suko jangan cepat dua putus asa. Sianli menghibur, marilah kita selidiki pulau ini. Siapa tahu mungkin terdapat manusia yang tinggal di sini. Kedua anak muda itu lalu berjalan. Ternyata pulau itu sebuah pulau gundul. Pulau karang yang hanya ditumbuhi beberapa batang pohon jati. Di bagian tengah pulau itu merupakan pegunungan karang yang tinggi rendah, penuh dengan guha dan sukar dijelajai. Mereka tak menemukan barang seorang manusia pun yang tinggal di situ. Sumuai, aku lapar. Ya, makan saja. Bloon kerutkan dahi, apa yang dimakan Siawoli tertawa mengikik, sahutnya, angin. Muka Bloon menjeberut, aku lapar sungguh engkau ngomong senakmu sendiri. Habis, di sini kan sebuah pulau karang yang kosong. Dari mana kita dapat memperoleh ma, tiba dua Sian Li berhenti dan terus lari. Hai, hendak kemana engkau Bloon terkejut, lalu mengejar. Ke pantai cari tiram atau kura dua. Tiba di pantai mereka mulai giat mencari binatang laut. Akhirnya berhasil juga mendapatkan beberapa ekor tiram, kepiting dan telur kura dua. Apa kita makan begini saja tanya Bloon? Jangan khawatir kata Sian Li, aku mempunyai korek, mari kita ke hutan jati. Kita cari ranting kering untuk membuat api dan membakar binatang laut ini. Demikian kedua anak murla itu segera membawa hasil perolehannya ke hutan jati. Di situ mereka membuat api unggun daun membakar binatang laut itu. Lumayan juga, malam itu Bloon dan Sian Li dapat mengisi perut. Dan malam itu mereka tidur di alam terbuka. Keesokan harinya, semangat merekap pun segar kembali. Sekarang kita harus cari akal untuk meninggalkan pulau ini kata Sian Li. Ya, terserah bagaimana engkau, sumuai. Pohon jati yang tumbuh di hutan ini dapat kita jadikan perahu. Mari kita bekerja menebang kayu itu kata Sian Li. Sehari itu mereka bekerja keras untuk menebang pohon jati yang kecil. Dengan pedang pusaka Pek Liong Kiam, pekerjaan itu dapat dilakukan dengan mudah. Setelah dapat membuat tonggak dua kayu yang sama panjangnya, mereka lalu mulai melubangi, kemudian menusukan kayu yang dirot panjang dan kecil mirip tombak, ke lubang beberapa batang kayu tonggak itu. Karena tak biasa bekerja kasar, sampai hari gelap, belum juga rakit itu selesai. Malam itu mereka makan tiram dan kepiting bakar serta tidur di alam terbuka lagi. Saat itu rembulan bersinar terang. Awan berarak-arak di langit yang biru. Bintang kemintang memenuhi angkasa. Sunyi senyap di sekeliling penjuru alam. Hanya debur ombak dan desa wangin laut yang sebentar terdengar sebentar sayup dua menghilang. Sambil duduk sandarkan diri pada sebatang pohon jati Sian Li termangu-mangu memandang ke sekeliling penjuru. Tiba dua ia menghela nafas. Blon sebenarnya sudah rebahkan diri. Demi mendengar sumuainya menghela nafas, ia terkejut bangun. Mengapa engkau, sumuai tegurnya? Tak apa dua sahut Sian Li hanya melamun biasa. Melamun? Apakah engkau suka melamun Sian Li berpaling deliki meta? Siapa yang suka melamun? Habis mengapa engkau sekarang melamun? Sian Li menghela nafas. Dalam keadaan yang sunji, jauh dari pergaulan manusai, dari sana keluarga, berada di tempat pulau yang kosong, mau tak mau hati kita mudah tersentuh. Teringat akan kehidupan kita ini. Blon mulai tertarik tetapi dia diam saja. Siapa pernah mimpi bahwa kita berdua bakal berada di tempat semacam ini? Siapa pernah menyangka bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan di bawah laut? Dan siapa yang menduga bahwa apalagi perjalanan hidup yang akan kita alami nanti kata darah itu? Ah sudahlah sumoai, desuh blon, jangan suka melamunkan hal dua yang sudah lampau dan yang akan datang. Yang lalu kan sudah lewat engkau pikiri, engkau tangisi, engkau sedihkan juga takkan kembali. Yang akan datang, kan kita belum mengalami. Perlu apa harus dipikir? Yang penting kan sekarang ini. Bagaimana cara kita tinggalkan pulau kosong dan bagaimana nanti kita akan menuju? Suko, aku tak mau pergi dari pulau ini. Apa blon terbelalak demi mendengar kata dua Sianli yang begitu aneh? Mengapa engkau hendak tinggal di sini? Apakah engkau hendak makan tiram dan kepiting bakar saja? Sianli menghela panas. Memang kita akan menderita dalam hal makan dan minum. Tetapi batin kita lebih tentram. Engkau tahu, Suko, dunia ramai itu penuh dengan urusan dua yang ruwet dan menginginkan. Menjengkelkan hati. Manusia duanya itu penuh beraneka ragam. Kadang mereka itu ada yang baik. Tetapi kadang ada yang lebih buas dari serigala. Di sini menikmati alam yang sunyi, udara yang ceria dan kehidupan yang tenang damai. Engkau salah sumo ai, seru bloon, ketenangan dan kedamaian itu yang membuat adalah manusia itu sendiri. Di pulau kosong, di hutan belantara di puncak gunung, di kota ramai di medan pertempuran, engkau akan menemukan ketenangan itu. Apabila engkau merasa tenang, disitulah engkau mendapat ketenangan. Kalau engkau merasa tidak tenang, dimanapun juga engkau takkan mendapat ketenangan. Sian Li terlongong mendengar kata dua bloon. Tak pernah ia menyangka bahwa sukonya yang semula begitu bloon, tiba dua sekarang dapat mengecapkan kata dua yang penuh mengandung falsafah tinggi. Bahkan belum pernah ia mendengar kata dua begitu edah dan tinggi dari lain orang sekalipun dari suhunya dahulu. Eh, suko dari mana engkau memperoleh pikiran yang begitu terang itu serunya sesaat kemudian. Dari mana? Huh, tentu saja dari pikiranku sendiri sahut bloon karena setiap kali aku dapat merasakan. Apabila aku merasa tenang, tempat yang kutinggali itu terasa tenang. Tetapi apabila aku gelisah, tempat yang kutempati itu ikut tidak enak. Makam pun begitu. Kalau aku lapar dan merasa enak, tiram dan kepiting bakar pun terasa sedap sekali. Tapi kalau aku kebetulan marah, nasi putih dengan cap jai enak, tetap terasa tak enak. Maka aku katakan, bukan siapa dan apa, bukan tempat atau keadaan yang membuat kita tenang tetapi pikiran hati kita sendiri yang mencipta kap ketenangan itu. Uaha-uaha mulut Sian Li mendecak-decak. Engkau tak ubah seperti orang tua yang sedang memberi nasihat kepada anak kecil. Engkau belum merasakan pengalaman maka. Engkau dapat berkata begitu. Coba nanti engkau menghadapi hal dua yang menderita tentu lain lagi bicaramu. Jangan menghina aku seru bloon. Buktinya, baru lapar saja engkau sudah kau-kauk apalagi kalau menghadapi hal dua yang lebih sukar. Falsafahmu tentu luntur seketika. Bloor menyeringai. Apakah engkau sungguh dua hendak tinggal di pulau ini tanyanya sesaat kemudian. Dan engkau Sian Li balas bertanya. Aku masih mempunyai banyak tugas, terpaksa harus kembali ke dunia ramai. Tugas apa? Eh, mengapa ini sumo ai? Bukankah kau mengatakan kalau jenazah ayah dicuri orang? Nah, aku terpaksa harus mencari pencuri itu. Bukan hanya engkau, tetapi aku sebagai murid dari beliau, juga harus mencari jenazah suhu. Kalau begitu engkau tak jadi tinggal di pulau ini tidak menyahut tetapi Sian Li berbangkit terus lari. Hai, hendak kemana engkau? Sumo ai teriak bloon terkejut. Jalan dua, engkau tak perlu ikut. Serosian Li seraya lanjutkan larinya. Saat itu bloon memang ngantuk. Sehari penuh dia bekerja menebang pohon jati, melubangi tonggak dua jati. Saat itu ia ingin beristirahat. Pulau itu kosong tiada penghuninya. Biarlah sumo ai-nya berjalan-jalan sendiri, kiranya tak terbahaya. Maka ia pun lalu rebah lagi di tempat tidurnya, sebuah karang yang datar di bawah pohon jati. Tempatnya cukup bersih. Tak berapa lama bloon pun tidur pulas. Tiba dua ia merasa seperti melihat seorang kakek tua rentam muncul. Tubuhnya kurus dan bungku. Kakek aneh itu berhenti beberapa meter di hadapannya. Tiba dua dia mengacungkan kedua tangannya dan berteriak keras. Sedemikian kerasnya sehingga menyerupai Aum Harimau. Hutang jiwa harus bayar jiwa. Engkau telah merampas jiwaku, sekarang engkau harus dibayar dengan jiwanya. Tanda seru teriak kakek aneh ini. Dia meraung lagi sekeras-kerasnya lalu dia mutar-mutar kedua tangannya, membentuk sebuah lingkaran sinar. Dan tahu dua kedua tangannya telah berubah menjadi sepasang sayap. Kelelawar tanda seru teriak bloon ketika memandang dengan penuh perhatian. Kakek itu memang telah berubah menjadi kelelawar raksasa mirip dengan kelelawar yang dibunuhnya dalam terowongan kemarin. Tetapi ia tak dapat melanjutkan teriakannya karena saat itu kelelawar telah terbang menyerangnya. Setan tanda seru bloon menghwantam. Tetapi lelawar itu menyeringai. Pukulan bloon seperti membentur gumpalan kapas. Dan sebelum bloon sempat menghindar, kelelawar sudah menerkamnya. Kedua sayap binatang itu memeluk tangan dan tubuh bloon sedemikian kuat sehingga bloon tak dapat berkutik lagi. Dan tiba dua pula moncong kelelawar menggigit tenggorokan bloon lalu menghisap darahnya. Mati aku tanda seru karena takut. Bloon menjerit sekuatnya dan membuka mata. Ah, kiranya ia bermimpi seram. Eh, kemana gerangan anak perempuan itu, ia celingukan kian kemari tetapi tak melihat Sian Li berada di dekat situ. Saat itu rembulan sudah menjulang dari tengah angkasa, pertanda sudah hampir tengah malam. Ia heran mengapa semua airnya tak kembali. Tiba dua ia menggeliat bangun, ah, jangan dua dia mendapat kecelakaan. Titik. Cepat ia menuju ke tepi pantai di mana biasanya ia bersama Sian Li mencari tiram dan telur kura dua. Ah, Sian Li tak tampak di situ. Bloon makin bingung. Segera ia mengelilingi sepanjang pantai. Dari barat, ke selatan lalu ke timur. Aneh benar, desuhnya makin gugup. Kemana saja anak perempuan itu? Segera ia lanjutkan langkahnya menuju ke arah utara. Dan segera ia terkejut ketika jauh di sebelah muka melihat lima sosok tubuh manusia. Yang dua tengah berlincahan seperti orang sedang bertempur. Yang seorang tegak beberapa langkah di samping sambil bercekak pinggang dan yang dua orang menggeletak rebah di tanah. Cepat bloon kencangkan langkah berlari-lari menghampiri. Ia duga yang bertempur itu tentulah sumuinya. Siluman tanda seru tiba dua orang yang bercekak pinggang itu berteriak kaget ketika bloon berlarian tiba. Memang tak mengherankan kalau orang berteriak demikian. Karena di sebuah pulau karang yang kosong, masakan tiba dua muncul seorang manusia yang aneh. Pakainya seperti orang perempuan tetapi di sana sini compang camping wajahnya sukar diketahui lelaki atau perempuan. Hanya yang jelas kepalanya gundul. Ada rambut tetapi tumbuhnya aneh, hanya seuntai rambut seperti ekor kuda. Letakkan dari bagian kanan mirip dengan tanduk. Dan celakanya begitu datang manusia itu terus menyerang orang yang sedang bertempur. Sumuai, siapa manusia liar ini bloon setelah jelas tahu bahwa Sian Li sedang diserang oleh seorang lelaki pendek. Sian Li hendak menjawab tetapi tak sempat karena orang lelaki yang bercekak pinggang meloncat menerjang bloon. Ho, engkau juga manusia teriak orang yang bercekak pinggang itu, seorang lelaki yang hanya memiliki sebuah metu karena yang satu ditutup dengan kain hitam. Badannya kekar, dan penuh dengan bulu yang lebat. Metu satu, engkau berani menyerang aku, teriak bloon seraya menghindar. Bangsat, engkau berani menghina aku kalau tidak keremuk tulamu, jangan sebut si ular seribu bisa kim seng. Tanda seru si metu satu berteriak dan menyerang. Bloon terkejut melihat gaya serangan si metu satu yang begitu dasyat. Ia tak tahu bahwa lawan telah menggunakan jurus goho utam lilem atau harimau lapar menerkam hati. Tahu dua dada bloon tercengkram. Sebenarnya setelah mencengkram, harus tusukan jarinya ke ulu hati. Dan lawan tentu mati seketika karena dadanya amblong. Tetapi si metu satu yang menyebut dirinya bernama kim seng tidak demikian. Karena hanya dalam sebuah jurus saja dia sudah berhasil mencengkram dada orang maka ia mengira bloon itu tentu seorang pemuda tolol, tidak mengerti ilmu silat. Naik, seru si metu satu seraya menyentakan tubuh ke atas, terus diputar-putar macam bulang baling. Setelah puas mempermainkan, tiba dua si metu satu hendak melemparkan bloon ke arah si an li. Nih, terimalah tubuh kawanmu, serunya terus melempar. UA, tiba dua si metu satu menjerit kaget dan tahu dua tubuhnya lah yang terangkat ke atas dan terus dilemparkan ke arah musuh yang bertempur dengan si an li. Lawan si an li, si orang pendek, mengira kalau kawan ria, si metu satu itu, tentu dengan mudah dapat menguhancurkan bloon. Ia tahu sampai di mana kesaktian kawannya ular seribu bisa kim seng. Ketika kim seng berseru hendak melontarkan tubuh bloon, si pendek itu pun gembira, mengira kim seng tentu sudah menang. Maka ia makin mendesak si an li agar nona itu tak sempat menghindar. Dengan demikianlah biarlah tertimpah tubuh bloon yang dilemparkan oleh seng. Memang si an li tak dapat meloloskan diri dari serangan si pendek. Dan si pendek pun tahu bahwa sesosok tubuh telah melayang di udara itu meluncur ke tempatnya. Bagus. Baru hatinya bersorak gembira tiba dua tubuh itu telah menimpah tepat di atas kepalanya. Beruk. Aduh, kim seng. Maksudnya ia hendak mendamprat mengapa kim seng melontar tubuh orang kepadanya. Tetapi belum sempai melanjutkan kata duanya, kaki si nona sudah melayang ke perutnya, duk. Titik. Aduh, orang pendek itu menjerit tubuhnya terlempar sampai dua tombak jauhnya. Jatuh terbanting ke belakang dengan kepala membentur tanah karang. Rak, kepalanya pecah dan putuslah jiwa orang itu. Sementara kim seng yang menimpah orang pendek itu pun berhamburan jatuh ke tanah. Matanya hancur mumur. Setelah meregang jiwa berapa saat, tubuhnya diam tak dapat berkutik lagi karena nyawanya pun sudah terbang. Habis menyelesaikan dua orang itu, dilihatnya kedua orang yang rebah di tanah itu bangun. Cepat bloon lari menghampiri mencekal tengkuk salah seorang lalu diangkatnya dan hendak dibanting. Hai, jangan suka Sian Lee berteriak kaget. Mengapa? Dia bukan orang jahat. Kalau begitu yang ini saja, kata bloon meletakkan orang itu lalu beralih memegang yang seorang lagi. Jangan, dia juga bukan orang jahat, seru Sian Lee. Sambil meletakkan tubuh orang itu, bloon bersungut-sungut. Huh, ini bukan itu pun bukan. Tetapi mengapa mereka menyerang engkau? Sian Lee menceritakan bahwa ketika ia sedang berjalan-jalan di pantai untuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba tampak sebuah perahu besar berlayar mendatangi. Perahu besar itu tak berani berlabuh merapat pantai melainkan menurunkan sebuah perahu kecil. Aku segera bersembunyi di balik karang, menerangkan Sian Lee, untuk melihat siapa dan perlu apa mereka menuju ke pulau ini. Perahu kecil itu berisi empat orang yalah si ular seribu bisa Kim Seng, kurah hitam San Hui dan dia orang awak perahu. Mereka masing dua manggul empat buah peti besar. Peti dua ditanam di sebuah guha. Eh, aneh benar, kata Sian Lee, selesai menanam peti dan menuju ke pantai, tiba dua si Matus satu dan si pendek itu menyerang kedua orangnya. Kedua orang itu meratap-ratap minta diampuni jiwanya tetapi tetap tak dihiraukan. Karena menyaksikan perbuatan yang kejam itu, aku pun cepat keluar dan menyerang mereka. Si pendeklah yang menyambut aku. Dia lihai juga. Untung si Matus satu tak ikut mengeroyok, kalau ikut, mungkin aku sudah rubuh. Siapa mereka tanya bloon? Mana aku tahu? Tanya saja pada kedua orang itu, kata Sian Lee seraya menghampiri. Siapa engkau? Mengapa engkau hendak dibunuh? Bukankah mereka kawanmu sendiri, kata Sian Lee? Kami berdua pemilik perahu besar yang dibawa oleh serombongan orang yang tak kami kenal, kata kedua orang itu. Apakah bukan si Matus satu dan si pendek itu? Tanya Sian Lee. Bukan, melainkan seorang Kongcu putra seorang. Hartawan dari kota raja. Apakah dia juga ikut dalam perahumu? Rasanya tidak sahut tukang perahu itu. Mengapa mereka hendak membunuhmu? Aku sendiri juga tak mengerti. Mereka menjanjikan upah besar untuk pekerjaan berlabuh di pulau ini, menurunkan peti dan menanam di guha yang mereka tunjukkan, tetapi setelah pekerjaan itu, bukan upah yang kami terima, melainkan jiwa kami hendak dicabut. Apa sebabnya tanya Sian Lee pula? Tukang perahu itu merenung sejenak, katanya kemungkinan besar, peti dua itu tentu berupa harta permata yang tak ternilai harganya. Mereka hendak menyembunyikan di tempat ini. Karena takut rahasianya bocor, maka aku dan saudara ini sebagai orang yang tahu hal itu, harus dilenyapkan. Jika begitu, jelas peti itu tentu berisi harta yang tak halah mungkin dari hasil rampokan atau pencurian, kata Sian Lee. Tahukah engkau tempat penyimpan peti itu? Tiba dua bloon bertanya. Kedua tukang perahu itu mengiakan. Mari bawa aku ke sana, kata bloon. Mereka menuju ke sebuah guha yang cukup rahasia tempatnya. Kedua pemilik perahu itu pun disuruh menggali lagi peti itu. Ternyata keempat peti besar itu terbuat dari baja murni yang kokoh. Selelah menggunakan pedang pusaka pekliong kiam, barulah Sian Lee dapat membuka salah sebuah. Astaga tanda seru teriak darah itu ketika melihat apa isi peti. Bermacam-macam emas permata yang berkilau-kilauan menyilaukan pandang mata, memenuhi peti. Kiranya memang berisi harta permata yang begini hebat. Lalu yang ketiga peti itu tanya bloon. Kurasa untuk sementara lebih baik jangan dibuka. Tentulah isinya sama saja, kata Sian Lee. Lalu hendak kita pengapakan peti itu tanya bloon pula. Harta permata itu entah siapa yang empunya kata si darah. Kita selidiki dulu. Apabila pemiliknya seorang hartawan yang baik hati kita kembalikan kepadanya. Tetapi apabila milik kaum hartawan jahat atau pembesar dua yang kurut, tak perlu dikembalikan. Lalu untuk apa kata bloon pula? Kita gunakan untuk menolong rakyat miskin dan badan dua amal yang benar dua bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, benar sumuai. Paman, tiba dua darah itu berkata kepada pemilik perahu, ambillah mana yang engkau kehendaki. Setelah itu segera tanam lagi saja. Tidak Nona, kata pemilik perahu, bahwa kau dan cuang ini sudah menolong jiwaku, kami dua saudara sudah merasa berterima kasih sekali. Mengapa harus mengambil barang yang bukan milik kita? Bagus, Paman seru Sian Lee, aku tak minta balas budi kepadamu. Cukup asal engkau mau menyimpan rahasia tentang tempat penyimpanan harta ini. Agar jangan diketahui orang. Kedua tukang perahu itu memberikan janjinya. Bahkan bersumpah. Begini, Paman kata Sian Lee lebih lanjut, walaupun si Matu satu dan si pendek sudah mati, tetapi rencana penyimpanan harta di Guha ini tentu sudah diketahui juga oleh pimpinan mereka. Aku rasa lebih baik kita pindahkan peti dua ini ke lain tempat. Ya, benar Nona kata kedua pemilik perahu. Sian Lee dan Bloon membantu mengangkati keempat peti itu ke lain tempat. Mereka mencari sebuah tempat yang sukar diketahui orang dan lalu menanam peti harta karun itu. Baru mereka hendak beibangkit dari tempat penyimpanan peti dua itu, sekonyong-konyong Sian Lee menjerit kaget, mereka datang tanda seru. Bloon dan kedua pemilik perahu pun cepat berpaling ke belakang. Ah, ternyata mereka sudah diketung oleh sepuluh orang lelaki yang menghunus senjata. Kedua pemilik perahu gemetar seperti orang kedinginan ketika tahu siapa pendatang dua itu. Ho, bagus, tukang perahu, ternyata engkau sekongkol dengan pembunuh untuk merampas peti itu seru salah. Seorang setengah tua. Seorang lelaki yang bermuka berwok dan kedua tangannya penuh bulu dua lebat. Tukang perahu makin keras gemetarnya. Bilang, siapa yang membunuh Kim Seng dan Seng Hui itu? Tanda seru bentak si muka berwok dengan suara menggeledek sehingga kedua tukang perahu melonjak kaget. Aku tiba dua bloon maju selangkah di hadapan pemilik perahu. Engkasi muka berwok rentangkan mata memandang bloon dari atas kepala sampai ujung kaki. Karena dipandang begitu rupa, bloon ikut celingukan memandang ke kanan kiri lalu memandang dirinya sendiri. Apa yang engkau cari tegur bloon sesaat kemudian? Gundulmu seru si muka berwok. Gundulku kata bloon seraya mengusap-usap kepalanya sendiri. Kenapa gundulku? Berapa banyak yang engkau miliki sudah tentu hanya satu seru bloon. Benar. Benar, sahut bloon. Satu saja sudah tak dapat ku pelihara masakan harus memelihara dua gundul, kan runyam nanti. Juga punya biji mata, tanya si berwok. Sudah tentu punya. Berapa biji? Satu, dua, dua biji. Masih bisa melihat jelas? Jelas sekali. Bisa melihat aku ini siapa? Engkau. Haha, sudah tentu dapat lihat jelas sekali. Engkau seorang manusia berberwok dan rambut keribos seperti seekor singa. Sianli tertawa mengikik. Dan andai kata takut kepada si berwok, tentulah kesembilan orang kawannya itu akan ikut tertawa gelap. Dua dengar jawaban bloon. Hanya muka mereka merah karena harus menahan tertawa. Si muka berwok merah padam tetapi pada lain saat ia tenang kembali, ya, bolehlah kau mengoceh untuk beberapa saat. Sebab kalau sudah menjadi mayat, tentulah mulutmu sudah bungkam. Ho, mengapa engkau marah? Salahkah jawaban ku tanya bloon tanpa menyadari? Betapa lembar jiwa yang engkau miliki? Tanya si muka berwok pula. Bloon merenung sejenak seperti orang tak mengingat sesuatu. Entah, tak tahu, aku tak dapat melihat. Cobalah engkau periksa, berapa banyak jiwa yang aku miliki itu. Si muka berwok ternganga. Apa yang dikatakan pemuda gundul itu memang benar. Ia sendiri tak pernah melihat. Hai, bagaimana, apakah engkau sendiri juga tak tahu? Kalau tak tahu mengapa ditanya? Bloon mengoceh. Umumnya orang hanya mempunyai selembar jiwa, terpaksa si muka berwok menjawab. Siapa bilang bantah bloon, apakah engkau pernah melihat sendiri? Si muka berwok terlongong lagi. Kulihat engkau sudah setengah tua tetapi bicaramu seperti anak kecil. Kalau aku bilang mukamu berwok, engkau marah. Tetapi kalau orang bilang, jiwa setiap manusia itu hanya selembar, engkau percaya walaupun engkau tak pernah melihat. Engkau ini memang goblok. Makin merahlah wajah si berwok karena didamperat bloon. Memang setiap orang, siapapun tak pernah lihat. Bagaimana wujud jiwa itu? Tetapi bukankah engkau ini hidup? Nah, makhluk yang hidup tentu berjiwa. Belum tentu, bung, ej, bloon itu kan kata orang. Mengawa engkau menelan saja apa yang dikatakan orang engkau ini orang hidup atau mati teriak muka berwok. Orang hidup. Itu berarti engkau mempunyai jiwa. Kalau tidak, bagaimana engkau dapat hidup? Entah, bloon mengangkat bahu, tahu dua aku sudah dilahirkan di dunia. Dari dulu ya begini, sekarang begini, besok pun begini. Aku dapat merasa dari dalam dadaku menghambur angin. Dan selama angin itu masih berjalan aku tetap hidup. Kedua kawanmu yang mati itu karena anginnya habis, mereka mati. Kalau engkau tanya tentang jiwa, aku tak punya karena tak pernah melihat jiwa itu. Tetapi kalau engkau tanyakan angin, ya, memang aku punya angin. Tiap hari tentu keluar melalui mulut dan hidung, ada kalanya juga dari pantat. Koma hai, 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 Sianli tertawa mengikik. Jangan banyak mulut, bentak si berwok yang merasa kalah bicara. Tidak, mulutku hanya satu bloon balas berteriak. Eh, engkau ini manusia waras atau gila, akhirnya setelah beradu mulut beberapa timbul suatu kesan dalam hati si berwok. Engkau sendiri, bagaimana balas bloon? Aku orang waras. Hanya orang gila yang mengatakan aku gila. Kalau orang waras, tentu tidak. To aku, tak perlu banyak bicara dengan orang eh dan begitu, lebih baik lekas disatai saja, tiba dua seorang lelaki gemuk berseru. Kurang ajar, engkau hendak menyatai aku? Pantasnya engkau yang bertubuh gemuk seperti babi bunting itulah yang harus disatai. Satai babi memang enak rasanya, sayang di sini tak ada kecap, seru bloon. Si gemuk marah sekali dan terus hendak loncat menerjang tetapi dicegah oleh si muka berwok. Tunggu dulu, sute, katanya, setelah jelas diketahui siapa mereka, barulah kita turun tangan. Masakan mereka dapat lari kemana? Engkau kah yang membunuh kedua kawan ku? Tanya si berwok. Benar. Benar rupanya si berwok tak percaya bahwa seorang pemuda yang tampaknya bloon mampu membunuh hular seribu bisakim seng dan kura dua hitam sanhoi yang sakti. Masakan kalau tak membunuh, aku mau mengaku membunuh. Kalau tak percaya tanya saja pada kedua kawanmu yang mati itu. Muka berwok terbeliak seperti orang hendak disambar kumbang. Mengapa engkau membunuh mereka? Katanya, karena si pendek hendak mengganggu sumuaiku ini, kata bloon seraya menunjuk Sian Li. Oh, kamu berdua ini suheng dan sumuai. Hai kamu, mengapa engkau bertempur dengan kawanku yang bertubuh pendek itu serusi berwokan pada Sian Li? Dia jahat, karena hendak membunuh tukang perahu yang telah membantunya sahut Sian Li. Itu bukan urusanmu teriak si berwok mengapa engkau ikut campur. Siapa bilang bukan urusanku bentah Sian Li? Setiap kejahatan yang berlangsung di depan mataku tentu kuurus. Bahkan setiap orang wajib untuk mengurus. Siapa engkau ini? Mengapa engkau dan budak laki bloon ini berada di pulau ini? Hai muka berwok, jangan bicara senakmu sendiri, bentak bloon. Aku tanya padamu, apakah bloon itu hina? Apakah bloon itu suatu kejahatan? Tidak hina tetapi gila. Bukan kejahatan tetapi kebegoan. Tanda seru. Hektometer, orang gila tidak tentu jahat, tetapi orang yang membunuh orang tak berdosa, itu baru jahat. Lebih baik jadi orang gila daripada jadi orang jahat bantah bloon. Mendengar pembicaraan yang tak lekas menuju sasarannya, si gemuk menyelutuk, budak gundul, siapakah sesungguhnya engkau ini? Hayo lekas bilang. Kalau aku tak bilang seru bloon, engkau tentu kehilangan gundulmu. Wah, wah, sombong benar engkau babi gemuk, seru bloon, masa gundul orang hendak kau hilangkan. Oleh karena itu engkau harus bilang-harus bilang bagaimana tanya bloon. Siapakah engkau ini? Engkau orang gila. Masa kan tak tahu aku apa? Aku kan sama dengan engkau seorang manusia. Hanya bedanya engkau seperti babi gemuk. Sekali lagi ku peringatkan kepadamu budak, seru si gemuk dengan wajah merah, jangan bicara ngacobelo seperti orang gila. Lekas jawab siapa namamu? Bloon. Itu bukan nama bentak si gemuk. Nama balas bloon. Engkau hendak mengolok aku. Aku tak sudi. Karena tak tahan lagi, si gemuk terus loncat menerkam bloon. Ia mengira anak sebelon itu, sekali terkam tentu dapat dibekuknya. Tetapi di luar dugaan, karena terkejut dan marah, bloon dorongkan kedua tangannya untuk menolak. Uh, mulut si gemuk mendesis kejut ketika tubuhnya terlempar ke belakang sampai beberapa meter. Seorang anak buahnya cepat berusaha untuk menyanggapi agar si gemuk jangan terjerembap ke tanah. Tetapi di luar dugaan tubuh gemuk yang berat dan tenaga dorongan bloon yang luar biasa kuatnya telah menyeret orang dua ikut terdampar ke belakang. Boom! Si gemuk hanya menjerit tetapi serentak pun dapat melonjak bangun. Tetapi orang lebih celaka. Dia jatuh lebih dulu di tanah, kepalanya sudah benjut, masih ditimpah oleh tubuh gemuk yang berat. Seketika orang itu tak berkutik lagi. Melihat si berwok marah dan hendak menyerang bloon, si Anli cepat lintangkan pedang pekliong kiam menghadang. Berhenti bentak si darah. Ketika si berwok hentikan gerakannya, si Anli mendamprat, kalian memang manusia tak kenal aturan. Mengapa si gemuk menyerang sukoku? Karena sukomu mempermainkannya. Siapa yang mempermainkan? Memang nama sukoku itu bloon. Kalau memang namanya gitu habis apakah disuruh bilang babi gemuk? Si berwok tercengang. Bloon itu namanya yang sungguh katanya menegas. Suko seru Sianli kepada bloon. Mereka tak percaya. Namamu bloon. Peduli dengan mereka, sumuai, seru bloon mereka mau percaya boleh, tidak pun boleh. Si berwok termangu-mangu. Tetapi secepatnya ia menyadari bahwa saat itu kewajibannya ialah membereskan kedua anak muda yang telah membunuh kedua teman mereka. Kim Seng dan San Hui. Baik serunya, engkau bernama bloon atau monyet aku tak mau mengurus. Pokok sebelum engkau mati, beritahukan dulu dari perguruan dan murid siapakah kalian ini? Aku tidak mempunyai guru, bukan hakmu nanya perguruan, sahut bloon. Hektometer, memang sudah kuduga kata si berwok bahwa engkau tentu tak mau mengaku kalau tak dipaksa. Mungkin engkau belum tahu siapa diriku ini. Buat apa tahu namamu seru bloon? Memang engkau lebih selama tidak tahu, karena kalau tahu tentu engkau akan pingsan. Wah wah seru bloon aku tak percaya mendengar namamu saja aku terus pingsan. Kalau percaya boleh coba. Aku adalah hal gojo berdarah dingin huntis yang motangan kanan dari Cian bin Longkun, manusia seribu muka, buyung kiong yang termasyur di seluruh kota raja. Siapa si buyung kiong itu seru bloon? Engkau tak kenal dengan buyung kiong, seruhun tiongmu. Dia adalah seorang yang paling kaya di kota raja. Pengaruhnya besar dalam istana. Apakah isi keempat peti itu tiba dua si an li menyelutup? Sebenarnya hal itu suatu rahasia besar yang tak boleh. Didengar orang kata si berwok hun tiongmu, tetapi mengingat kalian dalam beberapa saat sudah pindah ke lain. Dunia, tak apalah, kan ku terangkan. Peti itu berisi harta besar milik Cian bin Longkun, buyung kiong kami diperintah untuk menanam di sini. Oh, seru si an li. Mengapa harus ditanam di sini tanya bloon? Bagus ternyata walaupun bloon, engkau dapat mengajukan pertanyaan yang baik sekali, seruhun tiongmu. Suasana kota raja sudah terancam. Sejak baginda ing lo kering, sakit, disana sudah mulai timbul perebutan kekuasaan, inilah sebabnya maka Cian bin Longkun bergegas menyelamatkan harta kekayaannya. Dari mana saja harta kekayaan yang begitu banyak itu tanya si an li. Itu urusan Cian bin Longkun. Baik, kelak akan ku cari manusia seribu muka itu dan akan ku tanya dari mana dia memperoleh harta benda yang begitu besar, kata bloon. Sayang, dengus hun tiongmu. Apa yang sayang? Engkau segera pindah ke akhirat. Tidak bisa, eh, apakah akhirat itu seru bloon pula? Akhirat dialah tempat arwah orang dua yang mati. Tetapi aku belum ingin mati. Raja akhirat sudah memanggilmu. Kapan tanda tanya-tanya bloon? Sekarang ini. Hun tiongmu menutup kata duanya dengan mengacungkan tangan dan berseru, hayo, tangkap setan gundul dan budak perempuan ini. Belasan lelaki yang ikut dalam rombongan tiongmu segera berhamburan menyerang bloon serta si an li. Si an li tak mau memberi ampun lagi. Segera mainkan pedang pek liong kiam dalam jurus hek liong jutong atau naga hitam keluar dari gua. Pedang pek liong kiam segera berhamburan memancarkan sebuah lingkaran sinar putih yang menyelaukan. Melihat itu anak buah hun tiongmu pun mencabut senjata masing dua dan menyerang si nona. Tering, tering, tering. Terdengar teriak kejut diiring dengan ujung pedang, tombak berhamburan terbang ke udara karena terbabat oleh pedang pek liong kiam. Pedang pusaka teriak orang dua itu. Berhenti tiba dua boon berteriak. Sekalian orang terkejut dan berhenti. Mereka tak mengira bahwa pemuda semacam bloon dapat mengeluarkan suara teriakan yang jauh lebih dasyat dari aum harimau. Siapa kepala dari orang dua ini seru bloon pula? Aku johat tidingin hun tiongmu menyaut. Aku. Mau apa engkau? Bukankah engkau hendak menangkap aku dan sanmu aiku? Salah. Salah? Lalu hendak mengapa tanya bloon. Mencabut nyawamu. Kurang ajar, ha, 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 bloon tertawa karena merasa. Telah disengkelit dengan kata dua orang berwok itu, ya, boleh saja. Asal engkau mampu. Untuk mencabut nyawamu, lebih mudah dari membunuh seekor nyemuk, kata si berwok. Sekarang mari kita rundingkan hal itu, kata bloon. Kita akan berkelahi serempak atau satu lawan satu. Bebas seru si berwok hun tiongmu pakai senjata atau dengan tinju bebas seru hun tiongmu pula. Apanya yang bebas? Apakah berwokmu yang tumbuh kerangantuk itu seru bloon? Jelas kalau pakai senjata, orang-orangmu itu sudah menjerit-jerit ketakutan melihat pedang pusaka sumu aiku. Masih mulutmu sombong mau berkelahi bebas? Tidak, bung berwok. Lebih baik kita pakai tinju saja. Engkau menghendaki care apa saja boleh, karena sebentar lagi engkau harus menghadap Raja Akhirat. Ya, jangan khawatir, kata bloon, sekarang begini saja, tak perlu main silat, karena aku tidak bisa silat. Lalu pakai apa? Gigit-gitan saja. Engkau boleh menggigit aku dan aku pun menggigitmu. Eh, dan seru hun tiongmu mendongkol, tidak sudi tendang-menendang. Tidak tanda seru. Sikap menyikap tidak. Banting-membanting. Tidak aak teriak hun tiongmu jengke. Habis bagaimana? Coba engkau bilang pukul-memukul seru hun tiongmu. Berkelahi? Ya. Engkau licik, kambing berwok. Sudah bilang aku tak mengerti ilmu silat, masih menantang aku berkelahi. Tidak sudi. Titik. Kalau begitu serahkan jiwamu saja. Begini kata bloon. Kita pukul-pukulan saja. Engkau boleh memukul aku tiga kali lalu aku memukulmu tiga kali juga. Boleh, serem tak si berwok menyambut gembira. Ia yakin sekali pukul anak bloon itu remuk tulangnya. Aku seru hun tiongmu. Boleh sahut bloon. Habis berkata bloon terus berdiri tegak nunggu pukulan. Terimalah, duk serintak hun tiongmu memukul. Tetapi kali ini dia hanya mengenakan lima bagian tenaganya. Pikirnya cukup dengan tenaga sebesar itu tentulah bloon sudah terjungkal. Tetapi alangkah kejutnya ketika bloon diam saja. Duk. Kali ini hun tiongmu memukul perut bloon dengan tenaga dalam delapan bagian. Aduh. Bloon terhuyung selangkah ke belakang. Ia meringis tetapi tak sampai rubuh. Yang terakhir bloon berseru ketika si berwok memukul dadanya. Hun tiongmu bergelar alkojo hati dingin karena terkenal ganas sekali. Ia tergolong seorang jago silat kelas satu. Karena dua kali memukul tak mampu merubuhkan seorang pemuda bloon. Marahlah hun tiongmu. Kali ini ia menggunakan sepuluh bagian tenaganya. Jarang ia menggunakan tenaga sejauh itu kalau tak menghadapi seorang lawan yang tangguh. Duk. Ua, ah, terdengar dua buah jeritan kaget dari bloon dan hun tiongmu. Bloon terjungkal rubuh ke belakang tetapi hun tiongmu pun terlempar rubuh ke belakang. Dua-duanya jatuh terbanting di tanah. Makin keras pukulan si berwok hun tiong mendarat di dada bloon makin keras pula tenaga dalam bloon memancar. Selunak daging domba, sekeras keping baja. Demikianlah keandahan dari tubuh bloon yang memiliki sumber tenaga dalam isi mewaji ichinkeng. Sukau apakah engkau terluka buru dua sian li menghampiri. Jangan khawatir, sumuai. Aku tak kena apa dua ku cuali tumbuh sebulir telur di belakang kepalaku, sahut bloon seraya mengusap-usap gundulnya. Sekarang giliranku kambing berwok seru bloon menghampiri ke muka hun tiongmu yang saat itu juga sudah berdiri tetapi terlongong-longong. Rupanya ia tak habis. Mengerti mengapa pukulannya seperti membentur kulit baja yang dapat membal. Sekarang aku mau memukul bloon terus menampar muka si berwok. Plak. Karena kasihan melihat si berwok terlongong-longong maka hanya pelahan saja bloon menampar. Tetapi tamparan itu cukup membuat si berwok gelagapan. Dan ini yang kedua, kembali berwok ulurkan tangannya. Tetapi tidak memukul melainkan mencengkeram rambut berwok hun tiong lalu ditariknya. Adu hun tiong mo menjerit kesakitan karena berwok pada pipi kirinya tercabut habis. Hai, 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 Sian Li tertawa geli. Termasuk si gemuk dan delapan anak buahnya juga geli. Tetapi karena takut pada hun tiong mo, maka terpaksa mereka hanya ngangakan mulut tetapi tak bersuara. Kalau toh bersuara, pun hanya terengah-engah seperti anjing habis lari. Titik. Celaka teriak bloon seperti orang digigit anjing. Mengapa, suko serusian liang kaget. Rambut berwoknya ini terlalu pendek. Pikirku akan kupasang di kepalaku untuk pengganti rambut yang hilang ini, kata bloon menunduk ke arah kepalanya. Cabut lagi berwoknya yang kanan suko sidara yang juga senang berolok-olok. Hayo, bersiaplah lagi, seru bloon seraya maju ke hadapan hun tiong mo dan terus ulur tangannya ke muka orar lagi. Karena mendongkol dan marah dibuat mendua bloon, hun tiong mo terus sayunkan tangan untuk menabas tangan bloon. Karena tak menyangka orang akan berlaku jurang, tangan bloon terhantam ke bawah dan menjeritlah ya, aduh. Titik. Tanda petik. Tangan terhantam ke bawah, tubuh pun ikut menjorok ke muka dan duk. Awuh, hun tiong mo menjerit ketika perutnya diseruduk kepala bloon. Ia rasakan seperti didorong oleh tenaga ribuan kati, dasyat sehingga terjeromba belah ia ke belakang. Kepalanya terbanting ke tanah. Darah berhamburan mengalir dari hidung dan mulut. Rasa kejut telah membangkitlah tenaga dalam sakti Ji I Ching Keng dalam tubuh bloon. Gundulnya pun segera penuh dengan tenaga sakti. Benturan pada perut orang, membuat pekakas perut hun tiong mo berantakan, ditambah pula dingau terbanting ke tanah, pecahlah kepala aku johati dingin yang terkenal ganas itu. Melihat itu si gemuk marah sekali. Segera ia menyerang bloon seraya memberi perintah pada anak buahnya. Sebelum Sian Li sempat membantu bloon sudah diserang oleh sembilan orang jago dua silat. Mereka menggunakan tangan kosong karena senjatanya sudah kutung. Aduh titik aduh. Teriak bloon serta berusaha untuk menangkis hujan pukulan. Walaupun kawanan pengeroyo itu terkejut karena setiap pukulan mereka serasa jatuh pada segumpal tubuh yang keras namun masih menutupi kejutnya dengan berteriak-teriak. Titik dua amut bangsat gundul ini tanda seru. Bermula ngerilah bloon karena dikeroyok itu. Itulah sebabnya ia mengaduh-aduh berulang kali. Sesaat kemudian timbulah kemarahannya. Kurang ajar aku hendak disatai, dia menggumam. Kemudian ia marah dan membalas. Dengan gerak asal bergerak dan asal memukul maka mengamuklah bloon. Bukan gerak tataklahinya yang seperti orang berjoget yang menyebabkan kawanan jago dua silat menjadi rubuh tetapi adalah tenaga sakti jiichinkeng dalam tubuh bloon yang menyebabkannya, tenaga-naga sakti itu bangkit karena dirangsang oleh kemarahan. Sembilan jago silat yang termasuk orang dua yang menciutkan nyali penduduk kota raja. Saat itu menjerit-jerit dan susul-menyusul terpelanting jatuh karena amukan bloon yang tak mengerti ilmu silat tetapi memiliki tenaga sakti jiichinkeng. Dalam beberapa kejap, enam orang jago silat telah rubuh menggeletak di tanah. Kini hanya tinggal tiga orang termasuk si gemuk. Tangan seribu budakam hok, demikian nama si gemuk itu juga seorang tokoh silat yang disedani orang. Walaupun bertubuh gemuk tetapi gerakannya amat gesit sekali. Dan sesuai dengan geiarannya, maka sepasang tangannya itu pun laksana seribu tangan yang memburu tubuh bloon. Tetapi kam hok benar dua terkejut dan bingung melihat lawannya, lah tahu pasti bahwa gerak tangan bloon itu tidak tergolong jurus ilmu pukul cabang persilatan manapun juga. Tetapi ia heran mengapa bloon mampu menghamburkan tenaga dalam yang sakti sekali. Bahkan lebih tinggi dari seorang jago silat kelas satu. Sian Li gembira sekali. Karena sudah mendengar keterangan orang tua penunggu istana Heim Kiong maka ia tahu bahwa bloon memang memiliki tenaga sakti yang aneh. Si gemuk jangan dibunuh, suku seru Sian Li nanti kita sembelih untuk disatai babi. Tapi dia terus menyerang aku gencar sekali. Kalau aku diam, kepalaku bisa hancur bloon bersungut-sungut. Kalau begitu, baru Sian Li hendak memberi usul, tiba dua bloon menjerit, aduh. Karena sedang menangkis pukulan kedua orang anak buah si gemuk, bloon tak memperhatikan kalau kaki si gemuk mendupaknya. Ujung kaki si gemuk karnhok bersarang pada lambung dan menjeritlah bloon karena rubuh. Melihat itu kedua orang tadi terus menerkam, aduh-aduh. Saat iiu bloon menggeletak telentang di tanah. Melihat dirin fahendak diterkam oleh lawan, karena ingin membela diri, kedua kaki serempak ditendangkan. Tendangan itu tidak mengenai perut kedua orang. Layang dua putus tali, demikian kiasan dari sebuah benda yang terlempar melayang-layang di udara. Demikian juga keadaan kedua orang temannya termakan tendangan bloon itu. Tubuh mereka melayang sampai lima-enam tombak dan terlemparlah mereka ke laut. Tangan seribu budakain hoi terlongong-longong kesima melihat peristiwa itu. Hampir tak percaya apa yang disaksikan saat itu. Hek, tahu dua ia rasakan lambungnya ditutup sebuan jari dan seketika itu ia tak dapat berkutik, berdiri tegak seperu patung. Bloon tenggel dua bangun lalu menghampiri kedapan si gemuk. Hai, babi gemuk, mengapa diam saja teriaknya? Apa engkau sudah menyerah barugsat gundul? Sumo aimu curang si gemuk balas perteriak. Curang apa? Kam ho hanya tertutup jalan darahnya yang membuat dia tak dapat bergerak. Tetapi dia masih dapat bicara, mendengar. Apa matamu buta? Bukankah aku tak dapat bergerak karena ditutup dari belakang oleh sumo aimu? Oh, engkau tak dapat bergerak sambil berkata bloon mendorong tubuh si gemuk. Ia ingin membuktikan benarkah kata dua kam ho itu. Beluk. Kam ho menjerit karena terjungkal ke belakang, telentang seperti patung rebah. Bangun teriak bloon. Bangsat engkau. Jangan menyiksa aku begini. Kalau mau bunuh, bunuhlah kam ho marah. Ya, memang aku ingin makan satai babi, tetapi sayang di sini tak ada kecap. Tunggu saja setelah aku pergi dari sini dan membeli kecap, aku tentu akan kembali lagi untuk menyataimu. Kemudian bloon berpaling, sumo ai, engkau apakan orang gemuk ini? Hai, hai, Sian Lee tertawa, dia memang keberatan sekali akan badannya. Tentulah di kota dia hidup mewah, tiap hari makan besar sehingga sampai gemuk seperti babi. Oh benar seru bloon lalu hendak kita apakan orang gemuk ini? Apakah tetap hendak engkau sembelih untuk disatai? Sian Lee terlawa geli. Siapa sudi makan daging manusia sekotor itu? Eh, dia berkulit bersih, berpakaian bersih, masakan kotor. Tanda tanya-tanya bloon. Bukan kulit, bukan pula pakaiannya membuat orang itu bersih, sukosahut Sian Lee tapi hati dan perbuatannya. Dari mana dia makan enak tiap hari kalau tidak karena melakukan kejahatan. Memeras rakyat, menindas yang lemah, makanan yang diperolehnya dari perbuatan tak halal itulah yang menjadikan darahnya kotor menjijikan. Benarkah itu sumo ai? Engkau tak percaya tiba dua Sian Lee hampiri ke tempat si gemuk dan secepat kilat mengiris sebelah daun telinga orang itu. Aduh, budak hina bunuhlah aku si gemuk menjerit-jerit kesakitan. Tetapi Sian Lee tak menghiraukan, katanya pada bloon, lihatlah suko, bukankah darahnya berwarna merah hitam? Inilah tandanya mereka jahat. Ho benar, seru bloon. Lalu bagaimana maksudmu Nona dan Kongcu tiba dua kedua tukang perahuta dimaju. Kehadapan Sian Lee, orang itu jahat dan kejam sekali. Selama berlayar dalam perahu, dia suka mabuk dua-an. Sedikit saja. Anak buahnya salah, tentu ditempeleng. Bahkan kami berdua pun pernah merasakan tangannya. Maka lebih baik dibunuh saja. Kami sanggup untuk membunuhnya. Jangan paman, kata Sian Lee. Lebih baik kita berangkat. Tentulah paman tak keberatan apabila kami berdua numpang berlayar dalam perahu paman. Sudah tentu dengan segala senang hati, Nona, sahup pemilik perahu, hendak menuju ke manakah Nona ini? Ke kota raja. Baik, baik, kata pemilik perahu, akan kami antarkan Nona berdua ke sana. Tetapi to aku tiba dua tukang perahu yang satunya membuka mulut. Bagaimana kalau kaki tangan Sian bin Longkun mengetahui kedatangan kita tanpa membawa rombongan orang dua ini? Oh, pemilik perahu yang lebih tua mendesus kaget dan terlongong-longong. Tak apa paman, kata Sian Lee. Paman tak usah melabuhkan perahu di pantai. Nanti kami berdua akan menggunakan perahu kecil untuk mencapai daratan. Kalau begitu, baiklah Nona seru kedua milik perahu itu gembira sekali. Lalu bagaimana dengan si gemuk seru bloon? Tinggalkan saja dia di sini supaya mengobati orangnya. Yang entah tertuka entah mati itu sahut Sian Lee. Tetapi sumuai, dia kan tak dapat bergerak. Bagaimana dia akan mengurus kawan-kawannya? Tanya bloon pula. Dua-tiga jam lagi, jalan darahnya yang tertutup itu tentu akan terbuka sendiri. Dan saat dia sudah dapat bergerak biasa lagi. Bagaimana kalau dia dan kawan-kawannya mengambil peti harta itu lagi masih bloon bertanya. Suko, kata Sian Lee tenang dua engkau tahu inatang semut. Tanda tanya. Tahu. Tahu gula sudah tentu. Nah, mati semut karena gula. Apa maksudmu tanya bloon heran? Itu suatu peribahasa, Suko. Yang menerangkan bahwa. Karena melihat gula, semut sampai lupa diri sehingga mati di tengah kecimpungan gula itu. Demikian pula dengan manusia. Mati manusia karena harta. Oh, si gemuk akan mati karena peti harta itu, tanya bloon. Tergantung nasibnya, kata Sian Lee. Demikian mereka segera naik perahu kecil untuk menuju ke perahu besar. Dan sesuai dengan rencana, ketika pemilik perahu tak berani berlabuh di daratan maka bloon dan Sian Lee naik perahu kecil menuju ke kota reja Pak Hia. Bagaimanakah rencana kita? Sumoai tanya bloon dalam perjalanan. Di kota reja kita mempunyai tujuan. Pertama kita menyelidiki siapakah manusia seribu muka buyung kiong itu. Kemudian yang kedua, kita laksanakan pesan orang tua dari istana di bawah laut, bahwa kitab pusaka Tuliong Kiam Sud milik Baginda Tio Kong Din pendiri kerajaan sang berada di keraton. Kita dianjurkan untuk mengambil kitab pusaka itu. Wah, kalau begitu kita harus masuk istana, kata bloon. Demikianlah bloon. Walaupun ingatannya sudah lebih baik tetapi dia lupa sama sekali tentang peristiwa dua yang telah dialaminya sebelum tenggelam di istana bawah laut. Dia lupa sama sekali bahwa dia pernah mempunyai dua orang kakek, kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih. Lupa juga dia akan cerita kakek Lokun bahwa dia adalah putra Raja Ing Lok dan lagi ocahan dari kakek Lokun yang mengaku bekas kepala pengawal istana itu. Pun lupalah bloon bahwa sebelum masuk ke istana bawah laut itu Sian Li itu mengaku sebagai seorang pemuda yang bernama Liu. Kesemuanya itu tak teringat lagi oleh bloon. Yang diketahuinya adalah apa yang diberikan oleh Sian Li bahwa bloon itu adalah putra dari Kim Tian Chong, pemimpin dunia persilatan yang telah mengundurkan diri dan beristirahat lewatkan sisa kehidupannya di puncak Giyokli. Sumuai apakah di kota raja itu terdapat raja? Ya. Bagaimana muka raja itu entahlah, aku tak pernah melihat. Bagus sumuai seru bloon gembira, kalau begitu kita cari saja raja itu titik. Terima kasih.